Inilah Museum Ogo-Ogo di kawasan wisata Taman Ayun. Museum yang dikelola oleh desa adat setempat menampilkan 32 koleksi Ogo-Ogo terbaik dari berbagai daerah di Bali. Ogo-Ogo di museum ini merupakan hasil sumbangan dari para pemilik Ogo-Ogo yang sudah diupacarai untuk dikoleksi. Berbagai bentuk rupa Ogo-Ogo di museum ini mulai dari raksasa sampai bentuk para dewa yang memiliki cerita dan filosofi tersendiri. Adanya Museum Ogo-Ogo Bali ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi terhadap upaya pelestarian budaya Bali, khususnya nilai kecintaan terhadap alam dan bagaimana upaya menghargai waktu dengan berkegiatan positif. Ya, mudah-mudahan bagaimana anak-anak muda kita rajinlah berkunjung ke museum. Karena di sana ada sejarah atau filosofi, terutama contoh museum Taman Ayun. Dan dulu itu banyak yang berpandang negatif dari Ogo-Ogo. Padahal Ogo-Ogo itu merupakan karya seni patung dalam wujud yang besar namanya Ogo-Ogo. Dan memang pada awalnya Ogo-Ogo mengambil wujud daripada buta kalah. Kalah itu artinya waktu, buta atau alian semesta. Nah, para seniman Siman Bali itu men simboliskan waktu itu sangat mengerikan, menakutkan. Kenapa? Karena waktu akan memusnahkan semua yang ada di dunia ini. Nah, sekarang bagaimana umat ini untuk menyikapkan kedua ini, biar jadi positif. Waktu kita isi selalu beriatnya. Tiap hari kita mengejauh lima dinukleon, purnamodilam, selalu kita isi waktu seperti itu. Jadi waktu itu akan menakutkan, jangan khawatir. Itulah motivasi museum ini setiap pengunjung. Untuk cinta ialah alam, isilah waktu yang positif, jangan sia-siakan waktu. Untuk masuk ke museum Ogo-Ogo ini, pengunjung dikenakan biaya tiket 5.000 rupiah untuk anak-anak dan 10.000 rupiah untuk dewasa. Jipayana Putra, Kompas TV, Badung, Bali